Informasi pertama di kompas yang saudara seorang santri di kota Malang menjadi korban pengeroyokan puluhan santri lain di Pondok Pesantren. Korban dituduh mencuri uang 150 ribu rupiah dan dipukuli selama 3 jam lebih. Demi menjaga identitas korban dan keluarga, kami terpaksa mengaburkan gambar yang ditayangkan. Korban bercerita kepada orang tuanya dirinya dipukuli sekitar 30 santri secara bergilir di 4 ruangan selama 3 jam lebih pada Jumat lalu. Korban juga menyebut dirinya dipukul dengan es batu balok di bagian kepala. Tanpa memberitahu pihak Pond Pes, korban lalu pulang dengan naik angkot ke rumahnya. Seluruh tubuhnya terluka dan merasakan mual. Saudara informasi selengkapnya kasus pengeroyokan terhadap seorang santri yang dituduh mencuri uang oleh temannya di sebuah Pondok Pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Deddy Prasetyo di kota Malang, Jawa Timur. Selamat siang Deddy, orang tua korban sudah melapor ke polisi soal pengeroyokan yang menimpa anaknya. Sejauh ini apakah sudah ada keterangan dari pihak polisi? Ya, merci dan juga saudara terkait kasus penganiayaan yang terjadi di salah satu Pondok Pesantren di Kabupaten Malang. Pihak kepolisian menyebut sudah menerima laporan dari ayah korban. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah meminta keterangan dari ayah korban yang juga telapor dan juga korban sendiri. Dalam waktu dekat, pihak kepolisian juga akan meminta keterangan dari Pondok Pesantren. Selain itu, kepolisian juga masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di salah satu Pondok Pesantren di Kabupaten Malang ini. Untuk lebih jelasnya, kami sudah mewawancarai AKBP Putu Polis Ariana. Dari penjelasan saksi maupun korban mengarah ke rekannya sesama santri, saat ini masih kita lakukan pendalaman. Pengakuan korban yang bersangkutan merupakan santri di Pondok Pesantren Hanur I, Bulu Lawang. Kemudian, peristiwa ini meliputi perundungan dan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Berawal dari tudingan dari para pelaku yang terindikasi masih di bawah umur atau ABH yang menuduh atau menduga korban mengambil barang milik temannya. Selain meminta keterangan dari pelapor dan juga korban, pihak kepolisian juga masih menunggu hasil visum yang sudah dilakukan kepada korban penganiayaan ini. Terima kasih. Deddy, lalu bagaimana respons dari pihak Pondok Pesantren soal pengeroyokan ini? Ya, hingga saat ini memang dari kemarin juga kita sudah melakukan konfirmasi kepada, mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada pihak Pondok Pesantren. Namun, hingga saat ini Pondok Pesantren masih belum bisa memberikan keterangan dengan alat yang belum jelas. Namun, kita terus akan mengupdate informasi terbaru kepada Anda. Lantas, apa langkah yang akan dilakukan oleh orang tua korban, Deddy? Ya, orang tua korban sendiri mengaku sangat kaget dengan kasus yang menimpa anaknya ini. Untuk itu, orang tua korban juga mengaku cukup kecewa dan kepada si Pondok Pesantren yang dianggap tidak tegas terkait kasus penganiayaan yang diberita oleh anaknya. Soalnya itu, sebelumnya orang tua korban juga menunggu intikat baik dari orang tua para pelaku untuk melakukan mediasi. Namun, karena tidak ada kejelasan, melapor kepada pihak kepolisian adalah menjadi pilihan bagi orang tua korban. Terima kasih. Lalu, apa langkah dari polisi merespons peristiwa ini, Deddy? Ya, polisi masih akan terus melakukan penyelidikan terkait jugaan kasus penganiayaan ini dan melakukan pendalaman. Dan untuk lebih jelasnya, memang pihak kepolisian akan memanggil atau meminta keterangan dari pihak Pondok Pesantren, tempat di mana kasus penganiayaan ini terjadi kepada santri yang dilakukan oleh seniornya. Merci. Dituduh mencuri seorang santri di Malang, Jawa Timur. Di Aniaya, terima kasih Deddy Prasetyo, Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur.